selamat menikmati selamanya itu sudah saya siapkan dalam media tapi medianya bukan di media khusus tetapi medianya saya tanam di mulsa jadi di mulsanya itu saya tanam dua buah dua benih ya itu hidup semua nanti yang satu akan saya pindahkan ke bagian lubang mulsa yang tidak tumbuh oke ya selanjutnya kita lihat ke lapangan kita lihat ke tanaman timun saya terima kasih sebelum kita melihat bagaimana proses penyulaman tanaman timun jangan lupa tulis komentar kemudian klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk channel saya biar membantu di pengembangan terima kasih selamat menyaksikan ya sobat tani ini adalah tanaman timun saya ya yang berumur 12 harian ini ada berbeda-beda pertumbuhannya ini yang sulaman-sulaman ya ini sulaman-sulaman dan ini sulaman ya sudah tumbuh nah ini agak tidak subur ya ini juga tidak subur ini juga sulaman nah ini sulaman ini lumayan subur nah ini juga nah ini dia ini kalau kita lihat lumayan subur daunnya nah ini juga sulaman nah ini yang tanaman ada dua buah nah ini juga akan ada dua buah ya dua buah tani subur ini sengaja saya tanam dua buah untuk yang satu untuk persiapan sulaman pada tanaman yang kosong nah ini juga dua buah nanti akan saya pindahkan satu buahnya ke lubang yang tidak ada tanaman timun seperti ini ini kemarin sudah saya tanamin ya tetapi tidak ada tumbuh nah itu juga tidak ada tumbuh ada tumbuh cuma tidak sekan nah jalan saya ganti nah itu juga tidak tumbuh kita lihat ke lahan yang selanjutnya kendalangan berikutnya ya disini sangat banyak sekali nah ini ada nah disini nah disini banyak sekali yang tidak hidup ya nanti saya akan melakukan penyulaman disini disini cukup banyak juga yang sudah saya siapkan tanamannya yang tumbuhnya dua dua disini juga dua ya ini juga dua nanti akan saya pisahkan satu nah ini juga banyak disini ada juga nih yang tidak tumbuh sudah saya sulam padahal disini juga tidak tumbuh ya oke sobat nani kita langsung ke aplikasinya saja untuk melakukan penyulaman ini saya menggunakan alap sekop ya sendok semen yang kecil saja biar mudah dalam proses membuat lubangnya ya yang ini saya lubangin saja bisa menggunakan kayu ya kayu kecil saja bisa terserah nanti gimana enaknya saya menggunakan ini saja saya lubangin dulu mau pakai tangan boleh mau pakai kayu boleh saya menggunakan ini ya nanti kita buat lubang disini siap kita ambil kemudian kita ambil bibitnya disini kita ambil bibitnya ya ini kan sudah waktu persiapan penyulaman di mulsa nanamnya terpisah ya harus dipisah agak jauh tidak boleh rapat jadi kalau agak jauh nanti bisa kita ambil satu ya mengambilnya sangat hati-hati jangan sampai batang tanamannya ini bisa putus ya ini kita congel disini disini bisa kalau tidak ragu-ragu kita ya pakai kayu juga bisa ini karena tempatnya sempit saya tidak menggunakan ini ya tidak menggunakan tempatnya sempit takut mengganggu takut mengganggu ya sobat tani ini tanaman tadi sudah saya cabut itu lihat yang tadi dua sudah saya pindahkan satu ya yang satu ini saya cabut menggunakan kayu ya kalau sudah ini kemudian saya masukkan ke lubang ini ya ke lubang ini dan ini juga ya saya menggunakan tangan mudah-mudahan bisa pakai tangan ya bisa cabut satu saja bisa menggunakan tangan bisa menggunakan ini ya betulah kemudian kita pindahkan ke lubang sini siapkan 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 lubangnya ingat ya waktu memindahkan jangan sampai akar-akarnya putus ya ini akarnya masih ada tanahnya ini biasanya hidup kita masukkan ke lubang sini masukkan ke lubang ya lubang panahnya saya masukkan ke sini ini ya yang tadi ini sudah saya pindahkan ini sudah saya pindahkan selanjutnya kita ambil air ya kita ambil air kemudian kita siramkan ke tanaman tadi biar tidak terlalu stres dan bisa menghirup makanan ya biar akar-akarnya tidak stres oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati